Butuh 30 juta sebulan, tapi nyewain kios-kios, nyewain kos, nyewain tempat parkir misalnya. Lebih dari 30 juta sebulan, kan berarti sebenarnya udah tidur aja cukup. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngobrolin berapa yang kita butuhkan uang kalau kita mau pensiun. Misal sekarang kita sebulan butuh 10 juta, itu sebenarnya berapa sih yang kita butuhkan yang harus kita kumpulkan uangnya supaya kita nggak turun kualitas hidupnya setelah kita pensiun, tidak punya income. Nah teman-teman, biasanya orang akan paling gampang pakai rumus ya 4%, katanya 4%. Jadi maksudnya gini teman-teman, kalau kita butuhnya 10 juta sebulan, kan berarti setahun kali 12, 120 juta. Dibagi 4%. Jadi 3 miliar ya kan, kira-kira 3 miliar. Kalau teman-teman mau pensiun income 10 juta per bulan, itu teman-teman butuh 4% dari 10 juta kali 12, alias kali setahun. Jadi kira-kira 3 miliar. Sudah punya 3 miliar belum nih? Nah, rumus ini dikemukakan oleh namanya Bill Bengen, seorang ahli keuangan di Amerika, di California sana ya, tahun 1990-an. Dia memakai rumus ini berdasar angka yang dikumpulkan dari tahun 1926 sampai 1976, data saham obligasi di Amerika. Terus dihitung, diperkirakan dia butuh 4%. Dengan asumsi orangnya hidup, cukup lah untuk 33 tahun ke depan. Jadi kalau pensiun umur 55, ya sampai umur 88, cukup ya kan. 55 tambah 33 tahun, 4%, 4% tiap tahun diambil. Semakin lama semakin berkurang, semakin lama berkurang. Tapi kan masih ada income-nya dari obligasi, dari saham. Nah, nanti 33 tahun pas habis. Nah, masalahnya teman-teman, menurut saya rumus ini agak aneh teman-teman. Kenapa? Nah, kalau umur sudah 33 tahun masih tetap hidup gimana orangnya? Nggak punya income dong dia. Dan kita mesti mikirin, kalau saya sih terus terang begitu ngeliat rumusnya, menurut saya agak aneh. Apalagi teman-teman, sekarang kan zaman semakin maju, saya lihat teman-teman pensiun semakin muda. Nggak harus umur 55, mungkin pensiun malah lebih cepat. Ada yang umur 40, 45 sudah merasa siap untuk pensiun. Pengen jalan-jalan keliling dunia, pengen melakukan hal-hal yang disukai, pengen pekerjaan sosial. Tapi intinya pensiun tidak punya income lagi. Nah, kalau pensiun umur 40, teman-teman, terus dipakai rumus 33 tahun. Berarti 33 tahun dari 40, umur 73, income-nya udah nul. Nah, terus gimana dong nanti hidupnya? Ini kan jadi masalah. Nah, makanya saya jujur nggak setuju dengan rumus itu, menurut saya nggak setuju saya. Dan saya punya pemikiran yang lain. Kalau menurut saya, rumusnya nggak bisa 4 persen ya. Apalagi di Indonesia ya, jangan-jangan teman-teman 4 persen cuma ditaruh di deposito gitu ya. Ya, mungkin deposito bunga sekarang berapa? 5 persen, potong PPH 20 persen, tinggal 4 persen. Setahun. Ya, belum kena inflasi. Inflasi setahun anggap 3-4 persen juga. Habis uangnya. Diambil 4 persen, seolah-olah ngambil bunganya ya. Padahal pokoknya nilainya secara realnya turun karena kena inflasi. Nah, kalau yang saya lebih sukai adalah kita juga harus mempertimbangkan prinsipnya dulu ya. Prinsipnya, nilai pensiunnya tidak boleh berkurang. Jadi, teman-teman mau hidup 33 tahun lagi setelah pensiun boleh. Mau hidup 100 tahun lagi juga boleh. 1000 tahun lagi juga nggak masalah. Kalau nggak butuh, nggak butuh. Oh, gampang Pak. Kalau itu gampang. Tinggal diwariskan ke anak cucu. Beres. Kalau nggak mau juga serahin ke negara juga pasti negara mau dengan senang hati menerima. Itu happy problem, teman-teman. Yang penting, selama hidup uangnya masih cukup. Gitu kan. Mau hidupnya 100 tahun ya bagus. 1000 tahun ya luar biasa. Karena itu, saya lebih suka kalau untuk menghitung pensiun. Saya lebih suka dengan konsep teman-teman yang selalu mengatakan financial freedom. Ya kan. Financial freedom itu apa? Financial freedom adalah kondisi ketika pasif income kita. Pasif income adalah income yang kita dapat tanpa pekerja ya. Contoh, nyewain rumah. Nyewain rumah kan nggak perlu kerja. Tetap dapet duit. Atau bunga deposito. Bunga deposito kan teman-teman nggak usah kerja tidur juga dapet bunga. Atau mungkin dividen kalau teman-teman punya bisnis. Nggak kerja, tetap dapet duit. Nah, itu pasif income. Kali lagi ya. Financial freedom adalah kondisi ketika pasif income atau income yang kita dapat tanpa pekerja lebih besar dari kebutuhan sehari-hari. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman butuhnya 10 juta sebulan, ya teman-teman harus bisa memastikan pasif income-nya lebih dari 10 juta per bulan. Nah, berarti uangnya harus dikumpulkan berapa, Pak? Terserah. Kalau saya sih melihatnya bukan uangnya, tapi hasilnya berapa. Kalau teman-teman bisa ngumpulin 1 miliar, ternyata hasilnya bisa 10 juta per bulan, ya bagus. Yang penting, pasif income-nya berapa. Kalau 3 miliar di deposito kira-kira sebulan terima 10 juta, Pak. Ya itu pasif income, oke. Tapi kalau teman-teman 1 miliar ternyata invest di temannya, ya mungkin punya bisnis. Nggak tahu, cuci mobil atau warteg atau apa gitu ya. Ternyata hasilnya bisa 10 juta per bulan, ya sudah. Yang penting, pasif income-nya lebih besar dari kebutuhan sehari-hari. Selesai. Dan teman-teman, indahnya apa? Dengan seperti ini, biasanya dengan berjalannya waktu, income-nya juga naik. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Wah, nanti kau inflasi gimana, Pak? Biasanya juga income akan mengikuti. Karena hasil dari bisnis biasanya ngikutin inflasi. Tinggal teman-teman hitung. Teman-teman misalnya pensiun income 30 juta sebulan. Ya pastikan. Pasif income-nya 30 juta sebulan sebelum pensiun. Itu namanya financial freedom. Kondisi ketika kita nggak butuh duit. Karena pasif income-nya lebih besar dari kebutuhan sehari-hari. Jadi istilahnya tidur pun income-nya cukup, ya kan? Misalnya, butuh 30 juta sebulan. Tapi nyewain kios-kios. Nyewain kos. Nyewain tempat parkir, misalnya. Lebih dari 30 juta sebulan, kan berarti sebenarnya udah tidur aja cukup. Ya, terserah sih kalau teman-teman mau pakai 4% terserah. Tapi menurut saya itu kurang pas. Nah, kalau orangnya umur lebih dari 33 tahun, gimana nanti pensiun? Masa setelah 33 tahun, ya sudah gitu kan? Repot juga. Kita harus bisa selamanya. Nah, kalau saya, saya lebih suka property. Property yang ada pasif income-nya. Kenapa pilih property? Karena property itu lebih gampang untuk dapat dividennya. Contoh, kan ada minimarket, ada warteg, ada kos, atau disewakan. Disewakan biasanya kecil, teman-teman. Lebih gede kalau ada income dari bisnis di atas property itu. Property biasa kalau disewakan, paling 3%. Rata-rata, ya. Tentu yang di atas rata-rata ada. Ada property saya yang disewa orang lebih dari 10% per tahun. Ada kios, ya. Saya beli Rp260 juta. Ternyata yang nyewa Rp30 juta setahun. Berarti kan 11% per tahun. Ada. Tapi, teman-teman, menurut saya jauh lebih mudah kalau kita ada bisnis di atasnya. Pak, tapi saya nggak pinter bisnis, Pak. Gandengan, dong. Saya kan gandengan sama minimarket. Saya gandengan sama minimarket yang paling kuat, ya kan? Kalau warteg, saya gandengan sama warteg yang kuat. Mereka yang operasional. Kos, juga saya cari operator. Saya juga nggak pinter bisnis. Oh, kalau nanti gandengan gitu kan harus ada. Bagi hasil, Pak. Ya, jelas dong, teman-teman. Mana ada orang kerja yang nggak dibayar. Bagi hasil. Anggap kita kalau deposito paling cuma dapat 4% ya. Tadi ya kita udah hitung. Dapat 5% bunga setahun. Kena potong PPH 20%. Tinggal 4% lah. Anggap aja. Tapi kalau kita ada bisnis di atasnya. Property yang ada bisnis di atasnya. Bisnis itu kan rata-rata 3% sebulan. Jadi bukan 3% setahun lho. 3% sebulan. Kalau 3% sebulan kali 12, 36%. Ya, kita 50-50 lah. Yang adil. Dengan yang operate bisnis di atasnya 50-50. Berarti kita dapat 18%. 18% kan enak. Pilih mana nih? 4% dapat 18%. Pasti kita pilih 18%. Lebih enak lagi kalau pakai kredit modal orang lain. Modalnya 9%. Kita dapat 18%. 9% bayarin ke bank atau yang kasih modal kita. 9% untuk kita. Kalau 9% berarti profitnya berapa? Return on investmentnya. Tak terhingga. Tak terdefinisi. Karena kita modalnya 0. Semua bilangan yang dibagi 0 itu tak terhingga. Atau tak terdefinisi istilahnya matematika. Jadi nilainya besar sekali. Oke. Balik lagi teman-teman. Jadi teman-teman. Untuk teman-teman pensiun. Silahkan pilih mau pakai 4% atau pakai konsep financial freedom. Passive income lebih besar dari kebutuhan sehari-hari. Teman-teman pilih mana? Pilih 4% atau pilih financial freedom? Tulis di komen. Nanti kita ngobrol di komen. Salam passive income property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe. Ayo subscribe channel Pipo Hargianto. Dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silahkan daftar melalui nomor berikut. Terima kasih telah menonton.